Ye Chen Feng, sebelum aku memberimu hadiah, aku akan memberitahumu siapa aku. Namaku Lingcutian, Dewa Roh dari Klan Roh di domain surga. Namun, aku sudah jatuh. Apa yang kamu lihat sekarang hanyalah gumpalan jiwaku. Kepala raksasa itu membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Dewa Roh Setelah mengetahui identitas kepala raksasa itu, hati Ye Chen Feng kacau balau. Meskipun dia tidak tahu apa itu alam Dewa Roh, dia tahu bahwa seseorang yang bisa disebut Dewa Roh jelas merupakan sosok hebat di puncak alam. Oleh karena itu, dia penasaran dengan domain surga. Senior, tempat seperti apa domain surga itu? Domain surga berada di atas benua Roh pertarungan Anda. Ini adalah ruang yang luas. Ketika kekuatan Anda mencapai batas benua Roh pertarungan, Anda akan memiliki kesempatan untuk merobek gerbang petir void dan naik ke domain surga. Dan alam rahasia Roh sejati ini adalah tempat warisan paling sederhana yang ditinggalkan oleh klan Roh di domain surga. Sekarang setelah Anda lulus semua ujian di alam rahasia Roh sejati, selain hadiah tertinggi, Anda memenuhi syarat untuk menantang tempat warisan lainnya. Kata Ling Cutian Senior, ini bukan satu-satunya tempat warisan yang ditinggalkan oleh klan Roh. Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran. Ya, klan Roh meninggalkan ratusan tempat warisan di berbagai ruang. Namun, tempat warisan ini dibagi menjadi empat tingkat. Alam rahasia Roh sejati yang Anda lewati adalah tingkat rendah dan juga tempat warisan yang paling sederhana. Itu, akan semakin sulit saat Anda pergi. Ling Cutian menganggup dan berkata. Alam rahasia Roh sejati adalah tempat warisan yang paling sederhana. Ye Chen Feng menghirup udara dingin. Dia tidak bisa membayangkan betapa sulitnya tempat warisan lainnya. Kamu harus tahu bahwa harta yang ditinggalkan oleh klan Roh di tempat-tempat warisan ini diwariskan oleh klan Roh selama ratusan juta tahun. Itu sangat berharga. Adapun tempat terakhir warisan dalam jiwaku, itu terkait dengan rahasia besar. Karena rahasia inilah klan Roh dihancurkan. Baiklah, masih terlalu dini untuk memberitahumu beberapa hal. Kami akan membicarakannya setelah kamu lulus ujian di tempat warisan lainnya. Sekarang, aku akan memberimu hadiahmu. Kemudian, Ling Cutian membuka mulutnya dan aliran cahaya putih keluar dari mulutnya dan meledak ke dalam pikiran Ye Chen Feng. Saat berikutnya, peta topografi yang terkondensasi dari cahaya putih muncul di benak Ye Chen Feng. Ini adalah tanah warisan kedua yang ditinggalkan oleh klan Roh di benua pertarungan jiwa. Itu terletak di Laut Dewa, inti dari tiga bangsa ilahi di benua tengah. Namun, terserah Anda apakah Anda dapat melewati ini tanah warisan. Ingat, tanah warisan kedua jauh lebih sulit daripada alam Roh Sejati. Jika kamu tidak memiliki cukup kekuatan, jangan pergi ke sana tanpa izin. Jika tidak, kamu akan kehilangan nyawamu, Ling Cutian dengan sungguh-sungguh mengingatkan. Junior mengerti, Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Kamu Chen Feng? Apakah kamu tahu apa harta paling berharga di alam rahasia Roh Sejati ini? Tanya Ling Cutian. Apakah ini boneka pedang? Kata Ye Chen Feng sambil melihat boneka pedang yang hampir tak terkalahkan yang sepenuhnya dikendalikan oleh Dewa Devorer. Itu benar. Harta paling berharga di alam rahasia Roh Sejati ini adalah boneka pedang yang para ahli klan Roh habiskan seratus tahun untuk menyempurnakannya. Ling Cutian menganggup dan berkata, sekarang kamu telah lulus ujian boneka pedang, itu milikmu di masa depan. Terima kasih banyak, senior. Ye Chen Feng sangat gembira ketika mendengar bahwa Ling Cutian memberikan boneka pedang kepadanya. Dengan bantuan boneka pedang, dia tidak perlu takut pada para ahli dari ketiga sekte tersebut. Jangan terlalu senang dulu. Energi boneka pedang ini telah terkuras. Jika kamu ingin mengendalikan boneka pedang untuk menyerang, kamu harus memadukan tiga kristal jiwa tingkat puncak ke dalam tubuhnya. Hanya dengan begitu boneka pedang dapat menyerang. Kata Ling Cutian sambil melihat ke arah Ye Chen Feng yang bersemangat. Tiga kristal jiwa tingkat puncak. Mata Ye Chen Feng membelalak kaget. Belum lagi kristal jiwa tingkat puncak, dia bahkan tidak memiliki satu pun kristal jiwa tingkat tinggi. Saat ini, dia hanya memiliki 500 kristal jiwa tingkat menengah dan beberapa puluh ribu kristal jiwa tingkat rendah padanya. Senior, apakah Anda tahu jika kristal jiwa tingkat rendah dapat menggantikan kristal jiwa tingkat puncak untuk mengendalikan serangan boneka pedang? Junior ini benar-benar tidak bisa mendapatkan kristal jiwa tingkat puncak. Ye Chen Feng bertanya dengan senyum pahit. N, kristal jiwa tingkat rendah tidak akan berfungsi, tetapi keterampilan jiwa tingkat menengah harus bekerja. Namun, kristal jiwa tingkat menengah tidak mengandung energi jiwa murni. Saya memperkirakan bahwa Anda memerlukan setidaknya 50 ribu tingkat menengah kristal jiwa untuk mengendalikan serangan boneka pedang. Selain itu, jika kamu menggunakan kristal jiwa kelas menengah sebagai batu energi, kekuatan serangan boneka pedang akan sangat terpengaruh. Paling-paling, itu hanya dapat menampilkan kekuatan leluhur binatang mistik kelas 5. Kata Ling Cu Tian. Leluhur mistik bis kelas 5. Itu kekuatan yang cukup. Meskipun Ye Chen Feng hanya memiliki 500 kristal jiwa kelas menengah padanya, mereka tidak sulit untuk ditukar di benua roh pertarungan. Setelah menjual semua harta padanya, dia masih memiliki kesempatan untuk menukar 50 ribu kristal jiwa kelas menengah. Selain boneka pedang, aku juga akan memberimu 6 kati mata air kehidupan dan 6 kati air nasib surgawi. 6 kati musim semi kehidupan ini dapat memulihkan 6 ribu tahun umurmu. Cukup bagimu untuk menggunakan life soul art. Ling Cu Tian memberi Ye Chen Feng 2 botol porselen yang berisi ruang biji sesawi dan berbisik. Nilai dari air nasib surgawi ini tidak lebih rendah dari mata air kehidupan. Momen. Terima kasih, senior. Ye Chen Feng memasukkan 2 botol porselen ke dalam tas spasialnya dan berterima kasih kepada Ling Cu Tian. Ling Cu Tian tidak memberikan semua harta di alam rahasia roh sejati kepada Ye Chen Feng dan berkata perlahan, Baiklah, aku telah memberimu semua harta yang bisa aku berikan padamu. Aku akan meninggalkan sisanya untuk yang ditakdirkan. Lagi pula, Ling Cu Tian tidak dapat menjamin bahwa Ye Chen Feng akan dapat mencapai akhir. Jika dia meninggal di tengah jalan, Ling Cu Tian harus terus memilih para jenius melalui alam rahasia roh sejati untuk membuka jalan bagi balas dendamnya. Kamu Chen Feng, aku akan terus tidur. Aku harap kamu bisa sampai akhir. Dengan itu, Ling Cu Tian membuka mulutnya dan memuntahkan kekuatan menakutkan yang mengirim Ye Chen Feng keluar dari langit berbintang. Kamu Chen Feng, sejujurnya, aku benar-benar tidak berharap bahwa kamu akan dapat melewati ketiga ujian dari alam roh sejati dan mendapatkan hadiah paling berharga dari alam roh sejati. Roh sejati memandang Ye Chen Feng yang tinggi dan lurus, yang tidak terlihat bahagia atau sedih, dan berkata dengan emosional. Meskipun Ye Chen Feng tidak terlalu kuat saat ini, roh sejati bisa merasakan aura yang bisa melampaui sembilan langit darinya. Junior ini bisa melewati alam rahasia roh sejati sebagian besar karena keberuntungan. Ye Chen Feng berkata dengan rendah hati. Keberuntungan hanyalah satu aspek. Beberapa orang menjadi lebih berani saat menghadapi kemunduran. Beberapa orang mundur saat menghadapi kesulitan. Beberapa orang bahkan bisa mengubah musibah menjadi peluang. Tidak dapat dikatakan bahwa mereka beruntung, tetapi mereka memiliki keyakinan dan kepercayaan diri yang pantang menyerah. Dan Anda adalah orang seperti itu. Saya memiliki harapan besar untuk masa depan Anda. Baiklah, aku akan menepati janjiku dan membawamu ke kolam roh alam rahasia. Aku akan membantumu mengubah binatang spiritualmu dan menerobos ke tingkat pertama alam abadi binatang surgawi. 152 Ye Chen Feng, ini adalah kumpulan susu spiritual. Usia susu spiritual ini lebih dari 100 ribu tahun. Cukup bagimu untuk mengubah binatang spiritualmu dan menerobos ke alam abadi binatang surgawi. Roh sejati melayang di atas kolam roh dan menunjuk ke susu roh. Terima kasih, senior. Saya akan masuk dan berkultivasi sekarang. Ye Chen Feng mengangguk. Dia dengan cepat melepas pakaiannya dan melompat ke kolam spiritual, yang kental seperti susu. Jika dia bisa menerobos ke alam abadi binatang surgawi di alam rahasia roh sejati, dia akan bisa membunuh jalan keluar bahkan jika dia dikelilingi oleh para ahli dari tiga sekte utama. Jangan khawatir dan berkultivasi. Tidak ada yang akan mengganggumu di sini. Roh sejati menganggup dan berkata. Seni pemakan jiwa, melahap. Ye Chen Feng berendam di kolam spiritual dengan mata tertutup. Nafasnya stabil dan kuat saat dia perlahan mengedarkan sol devoring art dan menyerap susu spiritual yang kuat untuk menerobos ke alam abadi binatang surgawi tingkat 1. Di bawah melahap seni pemakan jiwa, susu spiritual, yang cukup untuk membuat para murid dari berbagai sekte cemburu, memasuki tubuhnya melalui pori-porinya dan dengan cepat meningkatkan kekuatan jiwanya. Merasakan manfaat susu spiritual, Ye Chen Feng mulai melakukan banyak tugas. Saat mengedarkan seni pemakan jiwa, dia juga mulai mengedarkan perisai Dewa 6 Meridian untuk memaksa susu spiritual masuk ke meridiannya. Dia bekerja keras untuk mengembangkan tendon Revinemen Realm ke Gritter Success Realm. Saat susu roh 10.000 tahun di tubuh Ye Chen Feng meningkat, kayu kekacauan ilahi parasit di meridian hatinya terbangun. Sejumlah besar spirit roots melepaskan kekuatan isap dan dengan cepat melahap susu roh 10.000 tahun, langsung meningkatkan kecepatan melahap tubuh Ye Chen Feng. Di bawah hirup pikuk konsumsi susu spiritual oleh Chaos Divine Wood, ada gelombang ki spiritual di kolam spiritual. Akhirnya menutupi tubuhnya. Sama seperti Ye Chen Feng berkultivasi di kolam spiritual untuk menerobos ke alam abadi binatang surgawi level 1, para ahli dari tiga sekte utama yang telah menunggu hampir sebulan tidak bisa lagi menahannya. Tetua Yu, bahwa Ye Chen Feng seharusnya sudah lama mati di alam rahasia roh sejati. Apa gunanya kita menunggu tanpa henti seperti ini? Penatua Huo mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar. Mari kita tunggu sebulan lagi. Jika bajingan kecil itu masih belum keluar dalam sebulan, kita akan kembali ke sekte api surgawi. Mata Yu Ming berkedip dengan kilatan yang tidak menyenangkan saat dia berkata dengan lembut. Putra dunia bawah tidak mau membunuh Ye Chen Feng dengan tangannya sendiri dan membalaskan dendam Yusansian. Selanjutnya, Ye Chen Feng tampaknya menyembunyikan rahasia besar. Namun, alam rahasia roh sejati terlalu aneh, dan dia tidak berani masuk dan mencari Ye Chen Feng. Child of Neterward dan Elder of Thunderbird Mountain berangsur-angsur kehilangan kesabaran mereka. Para tetua lembah badai dan gunung Thunderbird bahkan lebih tidak sabar. Dua hari kemudian, para tetua lembah badai dan gunung Burung Guntur meninggalkan tunggangan terbang mereka satu demi satu. Di bawah alam roh sejati, hanya ada dua orang yang menunggu dengan sabar. Waktu berlalu hari demi hari. Setelah lima hari kultivasi, susu spiritual 10.000 tahun di kolam spiritual telah berkurang sepertiganya. Namun, sebagian besar telah dimakan oleh Chaos Divine Wood. Hanya sebagian kecil yang telah disempurnakan oleh Ye Chen Feng dan digabungkan ke dalam tubuhnya. Meskipun Chaos Divine Wood telah melahap susu spiritual 10.000 tahun dalam jumlah besar, Ye Chen Feng dapat merasakan bahwa fondasinya menjadi lebih kokoh karena energi di dalam Chaos Divine Wood perlahan meningkat. Lebih penting lagi, Ye Chen Feng bisa merasakan untayan caotik energi perlahan tumbuh di dalam Chaos Divine Wood. Jika Chaos Divine Wood dapat meregenerasi caotik energi, maka Ye Chen Feng akan memiliki kartu truf yang menentang surga. Dia telah melahap sepertiga dari susu spiritual 10.000 tahun. Mengapa dia belum menembus ke alam abadi binatang surgawi tingkat 1? Kapan menjadi begitu sulit untuk menerobos ke alam abadi binatang surgawi tingkat 1? Roh Monumen melihat susu spiritual 10.000 tahun yang menurun dan bertanya dengan bingung. Rahasia Ye Chen Feng ini luar biasa. Meskipun dia belum dapat menembus ke dunia berikutnya, saya dapat merasakan bahwa fondasi kultifasinya menjadi semakin kokoh. Fondasi kultifasi yang solid seperti itu jarang terjadi bahkan di klan roh dari domain surga. Restasi masa depan Ye Chen Feng tidak akan terbatas. Roh sejati memandang Ye Chen Feng dengan mata berbinar, suaranya penuh pujian. Setelah satu hari berkultifasi, tubuh Ye Chen Feng tiba-tiba meletus dengan kekuatan fisik yang kuat. Setelah beberapa hari berkultifasi, Ye Chen Feng akhirnya mencapai alam pencapaian besar dari alam pemurnian tendon. Kekuatan fisiknya yang murni telah mencapai kekuatan 200.000 jin. Penggarap ganda jiwa dan tubuh. Jadi dia tidak dilahirkan dengan kekuatan ilahi, tetapi penggarap ganda jiwa dan tubuh. Merasakan peningkatan kekuatan fisik Ye Chen Feng yang tiba-tiba, roh sejati dan roh Monumen sama-sama mengungkapkan ekspresi terkejut. Dapat dikatakan bahwa penggarap ganda jiwa dan tubuh adalah jalur kultifasi yang sangat sulit. Meskipun kekuatan tempur penggarap ganda jiwa dan tubuh sangat kuat pada tahap awal, semakin jauh dibudidayakan, semakin sulit jadinya. Itu malah akan menyeret kemajuan kultifasi seseorang. Ye Chen Feng baru saja mencapai alam pencapaian besar dari alam pemurnian tendon ketika sejumlah besar retakan muncul di permukaan telur darah yang telah menelan sejumlah besar susu roh berusia 10.000 tahun. Energi jiwa yang kuat dilepaskan dari telur darah. Binatang spiritualnya akhirnya akan menetas. Aku ingin tahu makhluk spiritual kuat seperti apa yang bisa dia kembangkan. Merasakan peningkatan pesat dalam kekuatan jiwa Ye Chen Feng, roh sejati dan roh tablet sama-sama mengungkapkan ekspresi antisipasi. Mereka tidak meragukan bahwa setelah telur darah menetas, itu pasti akan melahirkan makhluk jiwa yang kuat. Raung Tiba-tiba, raungan naga yang sangat tajam bergema di tubuh Ye Chen Feng. Telur darah yang pecah tiba-tiba pecah dan melahirkan bayangan darah. Itu terbang keluar dari pikiran Ye Chen Feng dan melayang di atas kepala Ye Chen Feng. Naga Darah Binatang jiwa Ye Chen Feng adalah naga darah. Melihat bayangan darah beterbangan dari pikiran Ye Chen Feng, roh sejati dan roh monumen terkejut. Naga bisa dikatakan sebagai makhluk jiwa yang paling kuat. Binatang jiwa Ye Chen Feng bukanlah naga biasa, tetapi naga darah-naga yang bermutasi. Setelah telur darah menetaskan naga darah, energi jiwa Ye Chen Feng sudah meluap. Kekuatannya langsung meroket dan langsung menembus kemacetan untuk mencapai alam abadi binatang surgawi tingkat satu. Hem. Saat ranah Ye Chen Feng meningkat, dia menemukan bahwa otak pemakan dewa yang telah menyatu dengannya juga telah mengalami transformasi. Tidak hanya itu sangat meningkatkan pemahamannya, tetapi sejumlah besar ingatan jiwa juga muncul di benaknya. Warisan Array Rune, Warisan Alkimia Ye Chen Feng dengan hati-hati menelusuri ingatan jiwa dan menemukan bahwa mereka terbagi menjadi dua bagian. Satu bagian adalah warisan Array Rune, dan bagian lainnya adalah warisan Alkimia. Ternyata otak pemakan dewa bisa terus berubah sesuai dengan alamku. Ye Chen Feng bergumam di dalam hatinya. Dia sangat bersemangat. Dia tidak berani membayangkan betapa luar biasa pemahamannya saat otak pemakan dewa terus berubah. Setelah menetaskan telur darah dan menerobos ke alam abadi binatang surgawi level 1, Ye Chen Feng tidak berhenti berkultivasi. Sebaliknya, dia terus melahap susuruh 10.000 tahun di kolam spiritual untuk mengolah dan memelihara energi caotik. Baru setelah roh sejati melihat bahwa susuruh 10.000 tahun di kolam spiritual hampir kosong sehingga harus berhenti membangkitkan Ye Chen Feng. Baiklah, Ye Chen Feng. Tinggalkan susuruh 10.000 tahun untuk orang-orang yang ditakdirkan lainnya. Roh sejati melihat susuruh 10.000 tahun yang tersisa dan berkata dengan senyum pahit. Baik-baik saja maka. Ye Chen Feng, yang telah berkultivasi ke puncak alam abadi binatang surgawi tingkat 1, membuka matanya yang tertutup rapat. Dia perlahan berdiri dan meregangkan tubuh dengan malas. Meskipun dia belum menembus ke alam abadi binatang surgawi tingkat 2, caotik di Fine Wood yang telah melahap 90% dari susuruh 10.000 tahun telah berhasil memelihara gumpalan energi caotik. Itu memberinya kartu truf yang cukup untuk langsung membunuh para ahli mistik bissek. 153. Ye Chen Feng, aku sudah memberimu semua yang aku bisa. Kamu bisa pergi sekarang. Roh sejati memandang Ye Chen Feng, yang auranya telah tumbuh beberapa kali lebih kuat dan matanya bersinar dengan cahaya pedang yang tajam, dan berkata dengan lembut. Senior, bisakah kamu membantuku merasakan jika ada orang di luar alam rahasia roh sejati? Ye Chen Feng bertanya. Tentu, roh sejati mengangguk, energi yang kuat meledak dari tubuhnya, dan riak energi muncul di langit di atas alam rahasia roh sejati. Pada saat berikutnya, pintu masuk ke alam rahasia roh sejati yang telah lama ditutup muncul lagi, mengkhawatirkan keduanya yang menunggu dengan sabar dengan mata tertutup. Alam rahasia roh sejati telah dibuka lagi. Mungkinkah bajingan kecil itu benar-benar selamat dan keluar? Melihat lubang hitam spasial yang muncul di atas kepalanya, aura pembunuh yang tajam keluar dari tubuhnya. Dia dan Tetua Huo sama-sama mengeluarkan senjata mereka dan mengunci lubang hitam spasial. Begitu Ye Chen Feng muncul dari lubang hitam spasial, mereka berdua akan melancarkan serangan gemuruh untuk membunuh Ye Chen Feng dan mengambil semuanya darinya. Ada dua dewa binatang surgawi level lima di luar. Selain mereka, tidak ada orang lain. Roh sejati menarik akal sehatnya dan bertanya, Kamu Chen Feng, apakah mereka musuhmu? Ya, mereka belum pergi. Mereka seharusnya menungguku keluar sehingga mereka bisa membunuhku dan mengambil semuanya dariku. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Apakah kamu membutuhkan aku untuk membantumu membunuh mereka? Roh sejati bertanya, Tidak perlu, aku hanya mencari seseorang untuk menguji kekuatanku. Keduanya tepat, bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung dan niat dingin muncul di matanya saat dia berkata dengan niat bertarung yang tinggi. Meskipun kekuatan Ye Chen Feng jauh dari roh sejati dan penatua huo, pedang surgawi kesalahan raksasa, artefak surgawi tingkat rendah, memiliki sembilan kekuatan pedang dan kekuatan 200 ribu jin. Itu sudah cukup untuk menebus perbedaannya. Baiklah, besiaplah, aku akan mengirimmu keluar. Roh sejati menganggup dan berkata sambil memikirkan kartu truf Ye Chen Feng. Ye Chen Feng meninggalkan kolam roh dan mengeluarkan mata air kehidupan. Dia minum tiga suap dan memulihkan 300 tahun hidupnya. Dia menghangatkan tubuhnya dan mempersiapkan diri. Ye Chen Feng, kita akan bertemu lagi jika takdir menginginkannya. Aku harap kamu bisa mencapai akhir dan melewati tiga ujian tersisa dari warisan paling berharga rasroh. Setelah mengatakan itu, celah spasial muncul di atas kepala Ye Chen Feng. Kekuatan teleportasi yang kuat menutupi tubuhnya dan memindahkannya keluar dari alam misteri roh sejati. Dia muncul di luar. Dia keluar. Baik anak dunia bawah dan tuan muda Yu Ming dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika mereka melihat sesosok terbang keluar dari celah spasial, mereka segera mengenali bahwa sosok ini adalah Ye Chen Feng. Dua niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuh mereka dan mengunci Ye Chen Feng. Bajingan kecil, kamu akhirnya keluar. Aku sudah lama menunggumu. Anak netherward meraung dan gambar ular hitam muncul dari tubuhnya. Kekuatan jiwanya melonjak ke tombak spiral putih sepanjang sembilan kaki sembilan inci di tangannya. Cahaya tombak yang tajam merobek udara seperti naga saat menebas ke arah Ye Chen Feng. Serangan tombak Son of the Netherward sangat cepat, tetapi reaksi Ye Chen Feng lebih cepat. Tubuhnya sedikit berkilat, dan dia menghindari serangan tombak putra dunia bawah sebelum mendarat di tanah. Pada saat berikutnya, seekor naga darah yang panjangnya lebih dari 100 meter dan tertutup sisik berwarna merah darah dan memiliki tanduk naga seperti karang muncul di hadapannya. Itu mengeluarkan raungan naga yang marah pada Patriarch Netherward dan Patriarch Netherward. Naga, binatang roh bajingan kecil ini adalah naga. Son of the Netherward duo terkejut saat melihat naga berwarna merah darah di belakang Ye Chen Feng. Naga adalah puncak dari makhluk roh dan sudah lama tidak muncul. Mereka tidak dapat menerima bahwa Ye Chen Feng, yang berasal dari rumah bela diri, memiliki makhluk roh yang bahkan tidak berani mereka bayangkan. Bajingan kecil, aku benar-benar meremehkanmu. Namun, tidak ada gunanya bahkan jika kamu memiliki makhluk roh tingkat atas, seekor naga. Kamu ditakdirkan untuk mati di tangan kami. Melihat binatang roh Ye Chen Feng, mereka bahkan lebih bertekad untuk membunuh Ye Chen Feng. Jika mereka tidak bisa membunuh Ye Chen Feng kali ini, dia akan membawa bencana dahsyat ke sekte api surgawi begitu dia tumbuh lebih kuat. Masih belum pasti siapa yang akan mati. Murid Ye Chen Feng berkontraksi menjadi bentuk lubang jarum yang paling berbahaya. Aura pedang sembilan lapis yang tajam menyembur keluar dari tubuhnya. Aura pedang begitu kuat sehingga Sun of the Netherworld dan dua lainnya merasakan mati lemas yang kuat. Udara dipotong menjadi ribuan lubang. Sword Force sembilan langit berlapis. Merasakan kekuatan pedang yang menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng, duo Sun of the Netherworld mengalami pukulan lain. Ini karena bahkan Hallmaster Sword Hall, Jian Yuan, belum memahami kekuatan pedang ke lapisan ke sembilan. Dapat dikatakan bahwa bakat Ye Chen Feng telah membuat mereka merasa takut dan menyesal. Jika Ye Chen Feng menjadi murid dari sekte api surgawi, tidak butuh waktu lama bagi sekte api surgawi untuk melampaui lembah Feng Yun di bawah kepemimpinannya dan menjadi penguasa yang memang layak dari Kabupaten Salju Utara. Namun, penyesalan tidak berguna. Untuk menghindari balas dendam Ye Chen Feng, mereka hanya bisa membunuhnya dengan sekuat tenaga dan menghilangkan ancaman besar. Mengaum. Seekor singa merah menyala muncul di tubuh Pena Tuahuo. Kemudian, api merah membakar tubuh Tetua Huo, membakar udara dengan suara mendesis. Api. Mungkinkah Tetua Huo telah memadamkan api spiritual? Melihat api merah di tubuh Pena Tuahuo, Ye Chen Feng menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak, ini bukan api spiritual. Itu seharusnya api spiritual semu yang dikembangkan. Ye Chen Feng merasakan api menyala di permukaan tubuh Tetua Huo dan merasa bahwa kekuatannya jauh lebih rendah daripada api spiritual. Dia menduga bahwa api merah itu seharusnya adalah api spiritual semu yang dibudidayakan oleh sekte api surgawi. Tinju jiwa api. Saat Pena Tuahuo bergabung dengan binatang spiritualnya, api spiritual semu yang menutupi tubuhnya melonjak ke tangan kanannya. Pancaran Tinju dengan ekor panjang yang menyala menghantam Ye Chen Feng. Sword Force Nine Heavens Hancurkan Ye Chen Feng menamparkan kantong kian kunnya dan pedang surgawi kesalahan raksasa. Artefak surga tingkat rendah yang beratnya lebih dari 5000 kg muncul di tangannya. Cahaya pedang yang tajam menebas tanda pedang panjang di kehampaan saat itu mematahkan tinju jiwa api Pena Tuahuo. Kekuatan seperti itu. Mungkinkah itu artefak surgawi? Merasakan kekuatan serangan dari Giant Vault Heavenly Sword, Duo Son of the Natterworld bergidik saat mata mereka terbakar oleh gairah. Ini karena bahkan sekte api surgawi tidak memiliki artefak surgawi. Artefak surgawi jelas merupakan harta karun legendaris. Pena Tuahuo, ayo pergi bersama. Aku tidak percaya kita tidak bisa membunuhnya bersama. Saat dia berbicara, tombak panjang di tangan putra akhirat berubah menjadi naga yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Itu berguling dan menyerang Ye Chen Feng. Sementara anak dunia bawah menyerang dengan sekuat tenaga, Pena Tuahuo juga menyerang. Pancaran tinju yang membakar itu seperti bola api besar karena terus-menerus menyerang tubuh Ye Chen Feng. Pedang bunuh instan. Mata Ye Chen Feng menyipit saat seluruh tubuhnya bergabung dengan pedang surgawi kesalahan raksasa. Kekuatan pedang yang tajam menembus lapisan ruang saat bayangan pedang yang melampaui kecepatan cahaya menembus pancaran tinju Tetua Huo dan menusuk tombak panjang putra dunia bawah. Kaca, suara tajam dari senjata pecah terdengar. Meskipun kekuatan putra dunia bawah jauh lebih unggul daripada kekuatan Ye Chen Feng, tombak panjang di tangan putra dunia bawah hanyalah artefak bumi tingkat rendah. Itu tidak bisa menahan serangan pedang surgawi kesalahan raksasa sama sekali. Permukaan keras tombak itu retak. Ye Chen Feng juga tidak dalam kondisi yang baik. Setelah menerima serangan putra dunia bawah dan Tetua Huo, darahnya mendidih hebat. Tangan kanannya yang memegang Giant Vault Heavenly Sword sedikit mati rasa saat sejumlah besar darah mengalir keluar dari kulitnya yang pecah-pecah. Jika binatang spiritualnya tidak berubah menjadi naga darah dan mengolah perisai ilahi enam meridiannya ke tingkat keempat, lengannya akan meledak karena menerima serangan putra dunia bawah. A Level 5 Heavenly Beast Immortal memang tidak sederhana. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam saat dia menekan darah yang melonjak di hatinya dan melepaskan kekuatan penuh 200 ribu pound. Apa? Itu bukan batasnya. Merasakan bahwa kekuatan Ye Chen Feng telah meroket lagi, ekspresi Son of the Neterward dan Elder Huo berubah pada saat yang sama. Mereka tidak percaya bahwa Ye Chen Feng, yang hanya merupakan dewa binatang surgawi Level 1, memiliki begitu banyak kartu truf yang dapat mengancam hidup mereka. Dengan kekuatan fisiknya yang sepenuhnya dilepaskan, semangat juang Ye Chen Feng mencapai puncaknya. Dia menginjak pantom pengubah bentuk dan langsung menciptakan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya saat dia mengambil inisiatif untuk menyerang mereka berdua. 154 Seni Pedang Pemusnahan Menusuk Awan Mengalir Kekuatan Fisik Ye Chen Feng telah mencapai batasnya. Dia menggunakan Titanic Vault Heavenly Sword dan menebas cahaya pedang yang berputar. Itu mengaduk udara dan menyerang Tetua Huo, yang relatif lebih lemah. Api mengkilap, tinju pemecah api. Untuk menciptakan kesempatan bagi anak Neterward untuk membunuh Ye Chen Feng, Penatua Huo tidak mengelak. Sebagai gantinya, dia memadatkan api berkilau dan melepaskan keterampilan jiwa yang kuat. Ledakan. Kedua keterampilan jiwa itu bentrok dan membentuk badai api yang menghanguskan. Recoil yang kuat menyebabkan darah Ye Chen Feng dan Penatua Huo bergolak. Mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka. Kamu Chen Feng, pergi dan mati. Tombak rantai Yin Yang. Anak Neterward mengambil kesempatan ketika Ye Chen Feng kehilangan kendali atas tubuhnya dan melepaskan gerakan pembunuhannya. Dia menusuk lapisan demi lapisan cahaya tombak. Mereka seperti gelombang-begelombang yang menyapu ke arah Ye Chen Feng. Sayap rok emas, amplifikasi kecepatan. Pada saat genting, Ye Chen Feng memanggil sayap Raja Wali Emasnya. Dia langsung meningkatkan kecepatannya dan terbang ke udara. Dia menghindari serangan fatal anak Neterward dan menyerang Tetua Huo lagi. Dia ingin membunuh Tetua Huo, yang relatif lebih lemah, untuk mengurangi tekanan padanya. Meskipun Penatua Huo dikejutkan oleh sayap Raja Wali Emas yang telah menyebar di belakang punggung Ye Chen Feng, dia tidak punya waktu untuk memikirkan tentang asal-usul sayap Raja Wali Emas. Serangan Ye Chen Feng sudah mendekati tubuhnya. Api mengkilap, meledak. Tetua Huo berteriak dan melepaskan Glaze Fire-nya. Dia ingin memaksa Ye Chen Feng kembali. Air Roh Es Mystic Bekukan Saat Glaze Fire membakar udara, Ye Chen Feng melepaskan kidingin yang menusuk tulang dari tubuhnya dan bertabrakan dengannya. Saat es dan api bentrok, Mystical Frost Spirit Water langsung menekan Glaze Fire. Itu membekukan api di udara. Air Roh, kamu telah menaklukkan sejenis Air Roh. Hanya Air Roh yang bisa membekukan Glaze Fire. Elder Huo tidak bisa menghindari Glaze Fire tepat waktu. Dia hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Kekuatan jiwa melonjak keluar dari tubuhnya dan langsung memadat menjadi kepala singa ganas di depannya. Bunuh Instan Ye Chen Feng tidak akan menyianyiakan kesempatan langkah ini. Seluruh tubuhnya menyatu dengan pedang surgawi kesalahan raksasa di tangannya dan melepaskan cahaya pedang yang sangat kuat. Mengikuti suara aneh dari kain yang terkoyak, pedang pembunuh instan yang berisi kekuatan sembilan pedang menembus kepala Soul Power Lion dan memukul dada Elder Huo dengan ketajaman yang tak tertandingi. Pedang menembus pertahanan tubuhnya dan membuatnya terbang. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari dadanya, meneteskan darah. Kekuatan Yin dan Yang Ketika Yu Mingzi melihat bahwa Penatua Huo telah terluka para oleh Ye Chen Feng, dia dengan tegas melepaskan kekuatan ganda Yin Yang yang telah diakembangkan selama ratusan tahun untuk menyerang Ye Chen Feng, tidak memberinya kesempatan untuk membunuh Penatua Huo. Namun, kecepatan sayap Raja Wali Emas terlalu cepat. Dengan embusan angin, Ye Chen Feng langsung menghindari serangan anak Yu Ming dan muncul di belakang Tetua Huo, membuat Tetua Huo ketakutan. Black Frost Spirit Water, Bekukan Ye Chen Feng tidak memberi Tetua Huo kesempatan untuk menghindar saat dia mengendalikan Black Frost Spirit Water untuk membekukan tubuhnya secara paksa. Meskipun Penatua Huo menggunakan api kaca berwarna untuk menembus pembekuan air roh embun beku hitam, dia masih memberi Ye Chen Feng cukup waktu untuk menyerang. Cahaya pedang tajam yang diisi dengan sembilan pedang angkatan merobek kekosongan dan memotong bahu dan lengan Elder Huo. Sejumlah besar darah menyembur keluar ke tanah. Membekukan Setelah melukai tubuh Tetua Huo dengan parah, Ye Chen Feng mengendalikan Black Frost Spirit Water untuk menyerang untuk ketiga kalinya. Dia membekukan tubuh Penatua Huo dan memotong kakinya sebelum anak Yu Ming sempat menyerang. Setelah itu, Ye Chen Feng muncul di belakang Elder Huo, yang hanya tersisa dengan tubuh yang rusak. Dia menekankan telapak tangannya ke kepala Penatua Huo dan mengaktifkan seni pemakan jiwa untuk melahap binatang spiritualnya, menghancurkan kepalanya. Giliranmu Setelah membunuh Penatua Huo dan mengambil barang-barangnya, Ye Chen Feng menatap anak Yu Ming, yang memiliki ekspresi mengerikan dan sedang berpikir untuk mundur. Meskipun anak Yu Ming lebih kuat dari Penatua Huo, setelah melihat kartu truf dan teknik Ye Chen Feng yang tak ada habisnya, anak Yu Ming menjadi takut. Tebasan bayangan angin Menyadari ketakutan di mata anak Yu Ming, Ye Chen Feng terbang ke langit. Dia berputar di udara dan menebaskan cahaya pedang berbentuk bulan sabit ke arah Childe Yu Ming. Ledakan, ledakan. Tebasan bayangan angin bentrok dengan tombak anak Yu Ming, yang dipertahankan dengan sekuat tenaga. Gempa susulan ledakan merobek udara, menyebabkan retakan muncul di udara yang bergolak. Ketika dua kekuatan besar bentrok, sayap Raja Wali Emas Ye Chen Feng mengepak dengan keras, menciptakan angin kencang. Dia menembus udara yang bergejolak dan terus menyerang anak Yu Ming, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Di bawah serangan Ye Chen Feng yang mencengangkan dan kecepatan manusia super, serangan Childe of the Netherworld benar-benar ditekan. Sosok cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di atas rawa Blackpool, dan kekuatan yang kuat mengguncang rawa Blackpool hingga dipenuhi retakan. Kekuatan 200 ribu jin, hancurkan. Ye Chen Feng dan Netherworld Master Yu Ming bertarung sengit untuk mendapatkan waktu sebatang dupa. Ye Chen Feng tiba-tiba meningkatkan kekuatan fisiknya dan memasukkan pedang surgawi kesalahan raksasa ke dalamnya. Serangan mengerikan itu langsung membelah tombak kelas rendah anak Yu Ming dan membuatnya terbang. Dia jatuh dengan keras kerawa, dan sejumlah besar darah merembes keluar dari dadanya. Api melarikan diri. Setelah melihat serangan menakutkan Ye Chen Feng, anak Yu Ming tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan jika dia terus tinggal di sini. Dia tidak punya pilihan selain membakar kekuatan jiwanya dan dengan paksa menggunakan fire escape. Dia berubah menjadi seberkas api dan melarikan diri menuju tepi rawa Blackpool. Anak Yu Ming, apa menurutmu kamu bisa melarikan diri? Ketika Ye Chen Feng melihat anak Yu Ming menggunakan fire escape untuk melarikan diri, dia dengan cepat mengepakkan sayap Raja Wali Emasnya dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan di udara. Dia langsung memblokir jalan Child Yu Ming. Air rofrost yang mendalam, bekukan. Ye Chen Feng meraung. Gelombang udara dingin dipancarkan dari tubuhnya dan dengan paksa membekukan tubuh anak Yu Ming. Saat tubuh anak Yu Ming membeku, tubuh Ye Chen Feng bergerak seperti pedang. Gelombang kekuatan jiwa, sembilan bentuk pedang, kekuatan 200 ribu kilogram, dan kekuatan air roh beku yang mendalam semuanya dimasukkan ke dalam pedang surgawi kesalahan raksasa. Cahaya pedang zigzag merobek udara seperti bimas sakti dan menebas ke arah Child Yu Ming. Itu menembus pertahanan tubuhnya dan memotong setengah dari tubuhnya. Meridiannya terluka parah, dan dia sangat kesakitan sehingga dia melolong kesakitan. Kamu Chen Feng, jangan bunuh aku. Tubuh anak Yu Ming terluka parah, dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Dia benar-benar ketakutan. Dia tidak lagi peduli dengan martabatnya dan memohon belas kasihan. Seni pemakan jiwa, melahap. Namun, Ye Chen Feng tidak tergerak. Dia dengan cepat datang ke sisi anak Yu Ming dan menekan satu tangan di kepalanya. Dia menggunakan seni pemakan jiwa untuk melahap binatang spiritual anak Yu Ming dan mengakhiri hidupnya. Kekuatan jiwaku meluap. Setelah melahap binatang spiritual anak Yu Ming, Ye Chen Feng segera merasa bahwa kekuatan jiwanya meluap. Dia tidak ragu untuk menerobos kemacetan dan mencapai alam abadi binatang surgawi tingkat dua. Setelah menerobos, Ye Chen Feng mengambil barang-barang anak akhirat dan menggunakan darah anak akhirat dan anak akhirat untuk menulis tujuh kata besar di permukaan rawa Blackpool. 155. Pegunungan Rauh Utara adalah tanah suci yang terkenal di wilayah Salju Utara. Sekte api surgawi, salah satu dari tiga sekte utama di wilayah Salju Utara, terletak di bagian terdalam Pegunungan Rauh Utara. Hallmaster, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tiba-tiba, jeritan melengking memecahkan kesunyian pagi itu. Seorang murid dari Aula Yin Yang yang bertugas menjaga Life Tablet bergegas ke halaman tempat tinggal Master Aula dari Aula Yin Yang. Bagaimana kamu bisa begitu bingung? Apa yang terjadi? Yu Tiangu, kepala Aula dari Aula Yin Yang, berjalan keluar rumah dengan seorang wanita cantik dengan rok tule. Kulitnya putih dan halus, dan wajahnya sedikit memerah. Dia mengenakan jubah emas gelap dan memiliki rambut putih di pelipis. Dia berjalan keluar rumah dan berteriak. Hallmaster, Life Tablet Elder Yu Ming rusak, lapor murid dari Yin Yang Hall dengan ketakutan. Apa? Yu Ming sudah mati. Ekspresi Yu Tiangu berubah saat mendengar berita itu. Apakah sesuatu terjadi di alam rahasia roh sejati? Yu Tiangu segera meninggalkan wanita cantik di pelukannya dan meninggalkan Aula Yin Yang dengan tergesa-gesa. Dia menuju ke istana Master Sekte Api Surgawi. Segera, berita tentang Yu Ming dan Yu Ming's Life Tablet pecah menyebar ke seluruh Sekte Api Surgawi. Hallmaster Jian, bawa Fu Yu Yue ke sini. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Master Sekte dari Sekte Api Surgawi, Huo Yan, memerintahkan dengan suara yang dalam. Dia mengenakan jubah emas gelap dan wajahnya sangat tajam sehingga seolah-olah telah diukir dengan pisau. Rambut peraknya yang lembut menutupi bahunya dan matanya yang hitam pekat memancarkan cahaya dingin. Iya, Master Sekte. Jian Yuan menganggup dan segera pergi mencari Fu Yu Yue. Master Sekte, menurutmu apakah Ye Chen Feng ada hubungannya dengan kematian Tetua Yu dan Yu Ming? Master Hundred Flower Hall, Hua Qinghong, yang mengenakan gaun sutra seputih salju dan memiliki aura anggun, bertanya. Rambut hitam panjangnya digulung di atas kepalanya dengan jepit rambut phoenix. Menurut Hall Master Jian, Ye Chen Feng tidak sederhana. Dia mungkin mendapatkan kesempatan di alam rahasia roh sejati yang tidak dapat kita bayangkan dan membunuh Tetua Yu dan Yu Ming, kata Huo Yan dengan lembut. Meskipun mungkin, saya pikir Elder Yu dan Yu Ming dibunuh oleh orang-orang dari Storm Valley atau Thunderbird Mountain. Lagi pula, Ye Chen Feng itu hanya berada di alam umum binatang buas bumi. Tidak peduli seberapa mengerikannya dia, tidak peduli seberapa besar kesempatannya, tidak mungkin dia membunuh Tetua Yu dan Tetua Huo pada saat yang sama. Kata-kata Hua Qinghong juga mendapat dukungan dari banyak orang. Saat semua orang berdebat, Fu Yu Yue, yang mengenakan gaun sutra hitam dan memiliki sosok tinggi dan temperamen dingin, mengikuti Jian Yuan keolah utama Sekte Api Surgawi. Pemimpin Sekte, saya telah membawa Fu Yu Yue ke sini. Jian Yuan berkata dengan hormat. Yu Yue menyapa pemimpin Sekte. Fu Yu Yue inku hormat. Fu Yu Yue, ada yang ingin kutanyakan padamu. Lebih baik kau menjawabku dengan jujur. Jika kau berani membohongiku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mata pemimpin Sekte Api Surgawi Huo Yan bersinar dengan cahaya mematikan. Dia memandang Fu Yu Yue, yang terlihat seperti Dark Elf, dan memperingatkannya dengan dingin. Kamu Yue tidak berani menyembunyikan apapun dari pemimpin Sekte. Hati Fu Yu Yue bergetar saat dia merasakan aura mencekik Huo Yan. Dia samar-samar bisa menebak mengapa Huo Yan memanggilnya. Fu Yu Yue, izinkan saya bertanya. Kemana Ye Chen Feng pergi di alam rahasia roh sejati? Huo Yan bertanya dengan tegas. Pemimpin Sekte, Ye Chen Feng melewati lubang hitam spasial yang aneh dan menghilang dari Aula Batu. Adapun kemana dia pergi, saya tidak tahu. Fu Yu Yue menduga bahwa Ye Chen Feng mungkin belum mati saat mendengar pertanyaan Huo Yan. Namun, dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Dia menceritakan semuanya dengan detail. Huo Yan melepaskan kekuatan jiwanya untuk mengamati perubahan ekspresi Fu Yu Yue saat dia bercerita. Namun, Huo Yan tidak mendeteksi adanya keraguan selama narasinya. Dia menilai bahwa dia tidak berbohong. Kenapa kamu tidak pergi bersamanya saat itu? Huo Yan bertanya dengan ekspresi jelek. Yu Yue ingin masuk bersamanya saat itu. Namun, lubang hitam spasial sedikit aneh. Yu Yue mencoba berkali-kali tetapi gagal. Fu Yu Yue berkata dengan rendah hati. Baiklah, tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan di sini. Kamu bisa kembali. Huo Yan merenung sejenak dan membiarkan Fu Yu Yue pergi. Mengapa kamu tidak mencari jiwanya dengan paksa? Dengan begitu, kita akan tahu lebih banyak tentang kebenaran dan lebih lengkap. Setelah Fu Yu Yue pergi, Yu Tian ku bertanya dengan ekspresi muram. Berdasarkan pengamatanku, dia tidak membohongi kita barusan. Terlebih lagi, dia memiliki kegunaan yang penting. Jika kematian Tetua Yu dan Tuan Yu Yue benar-benar berhubungan dengan Ye Chen Feng, mungkin Fu Yu Yue bisa memancingnya keluar. Mata Huo Yan berkilat saat dia berkata dengan lembut. Hallmaster Jian, Hallmaster Huo, segera pergi ke Blackpool Swamp dan selidiki penyebab kematian Elder Yu dan Lord Yu Yue. Segera beritahu saya jika Anda punya berita. Perintah Huo Yan. Ia, pemimpin Sekte. Jian Yuan dan Huo Yun Kong menganggup dan segera meninggalkan Aula Utama. Mereka mengendarai Firewing at Windbird dan menuju ke Blackpool Swamp. Saat Sekte Api Surgawi sedang menyelidiki penyebab kematian Elder Yu dan Lord Yu Yue, Ye Chen Feng muncul di kedalaman gunung bersalju puluhan ribu mil sejauhnya dari Blackpool Swamp. Dia mengeluarkan tablet batu berbentuk pedang yang telah dia peroleh di alam rahasia roh sejati. Dia siap mengolah bentuk pedang ke alam yang sempurna dan meningkatkan kekuatannya. Weng! Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya ke dalam tablet batu berbentuk pedang. Ketika tanda pedang hitam pekat terakhir muncul, teriakan pedang yang menusuk telinga terdengar. Aura pedang yang menakutkan melonjak keluar dari prasasti pedang seperti gelombang pasang, menyebabkan retakan muncul di air terjun es setinggi beberapa ribu kaki di belakang Ye Chen Feng. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa Ye Chen Feng yang telah meresap ke dalam air terjun es penuh dengan lubang. Sungguh mengerikan, bentuk pedang yang sempurna ini jauh lebih kuat daripada bentuk pedang berlapis sembilan. Dengan kekuatan jiwanya tercabik-cabik, Ye Chen Feng merasakan sakit kepala yang membelah. Kepalanya terasa seperti akan meledak. Namun, untuk memahami bentuk pedang yang sempurna, Ye Chen Feng menahan rasa sakit di jiwanya dan terus mengirimkan kekuatan jiwanya ke tanda pedang hitam. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan bentuk pedang. Waktu berlalu dengan cepat saat dia menyimpulkan momentum pedang berulang kali. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tablet batu bentuk pedang di tangan Ye Chen Feng tiba-tiba hancur. Bentuk pedang menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng yang tertutup lapisan salju tebal. Itu bergegas ke awan dan menembus lapisan tebal awan di langit, menyebabkan angin dan awan bergetar. Mengibaskan salju di tubuhnya, Ye Chen Feng membuka matanya. Dia seperti pedang harta tak tertandingi yang telah disegel selama ribuan tahun. Begitu dia terhunus, itu mengejutkan semua orang. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng mulai berlatih seni pedangnya di bawah air terjun yang sedingin es. Cahaya pedangnya seperti air, dan sosoknya seperti naga yang sedang berenang. Bentuk pedang yang menakutkan itu seperti badai dahsyat yang melanda sekeliling. Ye Chen Feng telah memahami di bawah air terjun es selama hampir sebulan. Dengan bantuan otak pemakan dewa, dia akhirnya menyentuh esensi sejati dari bentuk pedang yang sempurna. Ya, ini adalah perasaan. Ye Chen Feng berlatih selama setengah hari dan mengintegrasikan pemahamannya tentang bentuk pedang yang sempurna ke dalam seni pedangnya. Dia memperdalam pemahamannya tentang bentuk pedang yang sempurna. Saat dia menari, pedang di tubuh Ye Chen Feng beresonansi keras. Bentuk pedang tanpa batas dicurahkan dari tubuhnya dan berkumpul menjadi cahaya pedang yang mengejutkan. Cahaya pedang yang menakutkan itu tak tertandingi dan mengejutkan semua orang. Sebuah pedang membelah air terjun es menjadi dua. Bentuk pedang yang menakutkan bertahan lama di kehampaan dan tidak menghilang. Bentuk pedang akhirnya sempurna. 156. Wilayah Salju Utara, Tiga Kota Asal Tri-Origin City adalah kota perdagangan terkenal di wilayah Salju Utara. Itu juga tempat berkumpulnya semua sekte besar. Ada banyak pasar, toko, bangunan harta karun, dan toko obat. Para ahli bisa dilihat di mana-mana. Kota tiga asal ini sangat makmur. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kota kekaisaran Fana seperti kota kekaisaran emas ungu. Berjalan di jalan lebar kota tiga asal yang diaspal dengan batu giok putih, Ye Chen Feng tidak bisa menahan nafas saat dia melihat paviliun dan toko di kedua sisi dan para pembudidaya muda berjalan di jalanan. Alasan mengapa Ye Chen Feng datang jauh-jauh ke kota tiga asal tidak hanya untuk menanyakan tentang pergerakan sekte api surgawi, tetapi yang lebih penting, dia ingin menjual semua alat roh dan barang roh yang tidak berguna padanya dengan imbalan pertengahan kristal roh kelas yang dibutuhkan untuk boneka roh pedang. Jika dia bisa mengumpulkan 50 ribu kristal jiwa kelas menengah dan mengendalikan boneka pedang untuk menyerang, Ye Chen Feng tidak perlu takut bahkan jika dia dikepung oleh para ahli sekte api surgawi. Meskipun ide Ye Chen Feng bagus, dan nilai alat spiritual, mantra jiwa, dan keterampilan jiwanya juga sangat tinggi, karena Ye Chen Feng bersikeras untuk menukarnya dengan kristal jiwa kelas menengah, harga jualnya tidak mencapai harapannya. Dia telah melewati hampir semua toko harta karun di Three Elements City dan menjual hampir semua harta tak berguna yang dia miliki, tetapi dia hanya berhasil mendapatkan 33 ribu kristal jiwa kelas menengah. Selain 500 kristal jiwa kelas menengah yang awalnya dia miliki, dia hanya memiliki total 34 ribu kristal jiwa kelas menengah. Itu masih jauh dari 50 ribu kristal jiwa kelas menengah. Apakah aku harus menjual artefak bumi kelas menengah Jasper Swat? Namun, Ye Chen Feng dengan cepat menolak ide ini. Artefak surga tingkat rendah Titanic Fault Sky Swat terlalu berharga dan tidak bisa dengan mudah diekspos. Normal, dia hanya bisa menggunakan Jasper Swat untuk menyerang. Jika dia menjual pedang Jasper, itu akan sangat mempengaruhinya. Huh, bagaimana saya bisa mengumpulkan 50 ribu kristal jiwa kelas menengah? Ye Chen Feng melihat ke langit yang semakin gelap dan bersiap untuk mencari tempat makan sebelum memikirkan solusi. The Heaven's Taste Residence adalah restoran berdekorasi mewah di sebelah timur Tri-Origin City. Itu terletak di taman yang elegan. Karena lokasinya yang sangat baik, ada banyak seniman bela diri yang masuk dan keluar dari Heaven Flavor Residence. Itu sangat hidup dengan orang-orang datang dan pergi. Ye Chen Feng mengenakan topeng kulit manusia yang baru saja dibelinya dan berjalan ke kediaman rasa surgawi yang ramai. Dia menemukan sudut dan dengan santai memesan beberapa makanan lezat yang dimasak dengan daging binatang buas dan ramuan roh surga dan bumi. Saat dia makan, dia mendengarkan percakapan para pembudidaya di kediaman rasa surgawi. Dengan sangat cepat, percakapan antara keempat seniman bela diri itu membangkitkan minat Ye Chen Feng. Kakak Feng, pernahkah kamu mendengar? Sekte api surgawi sedang mengumpulkan kekuatan dari segala penjuru untuk memburu seseorang bernama Ye Chen Feng. Seorang pria berpakaian abu-abu berusia 30-an meminum seteguk minuman keras dan berkata tanpa keberatan. Tentu saja, saya tidak tahu siapa Ye Chen Feng itu. Bagaimana dia menyinggung sekte api surgawi sampai-sampai mereka akan menawarkan hadiah setinggi langit untuk membunuhnya. Ini mengejutkan seluruh North Snow County. Seorang pria parubaya dengan janggut berkata sambil makan seteguk lidah lesat dari mahluk roh. Hadiah setinggi langit, saudara Feng, karunia setinggi langit apa yang ditawarkan oleh sekte api surgawi? Mendengar kata-kata pria janggut itu, tiga orang yang tersisa menunjukkan minat yang besar dan bertanya. Rumor mengatakan bahwa sekte api surgawi menawarkan hadiah 10 ribu kristal jiwa kelas menengah untuk menemukan petunjuk tentang Ye Chen Feng. Jika ada yang bisa menangkap Ye Chen Feng hidup-hidup, mereka akan menawarkan 30 ribu kristal jiwa kelas menengah, bumi kelas rendah senjata, dan dua inti jiwa tingkat bumi. Pria berjanggut perlahan berkata, Apa? Apakah Ye Chen Feng itu menggali kuburan tua sekte api surgawi dan membuat sekte api surgawi menawarkan hadiah seperti itu? Mendengar kata-kata pria berjanggut, pria berbaju abu-abu dan dua lainnya merasakan kegembiraan. Hanya memberikan petunjuk akan memberi mereka 10 ribu kristal jiwa kelas menengah, belum lagi hadiah untuk menangkap Ye Chen Feng hidup-hidup. Hadiah yang begitu murah hati membuat mereka bertiga menunjukkan bisa mendapatkan informasi tentang Ye Chen Feng. Kami juga ingin mencoba menemukan Ye Chen Feng. Pria berpakaian abu-abu itu bertanya, Jika kamu benar-benar tertarik, kamu bisa pergi ke Sky Suspending Mountain dan mencoba keberuntunganmu. Ku dengar sekte api surgawi telah mendirikan cabang sementara di sana. Pria berjanggut itu berkata, Sekte api surgawi menawarkan hadiah untuk membunuhku. Setelah mendengar percakapan keempat orang itu, Ye Chen Feng menyesap anggur beras spiritual yang harum. Sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan sedikit senyum. Ye Chen Feng berharap bahwa sekte api surgawi akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa sekte api surgawi akan menawarkan hadiah setinggi langit. Aku hanya khawatir tidak bisa mendapatkan kristal jiwa kelas menengah. Sekarang setelah kamu mengirimkannya ke depan pintu rumahku, jika aku tidak merampokmu, aku akan menurunkan hadiah setinggi langit yang kamu tawarkan. Saya. Ye Chen Feng yang berani memutuskan untuk pergi ke Gunung Penangguhan Langit dan merampok cabang sekte api surgawi. Dia kemudian akan memberikan hadiah besar kepada sekte api surgawi. Adapun bahaya tersembunyi di Sky Suspending Mountain, Ye Chen Feng tidak takut. Dengan kekuatan dan kartu trufnya saat ini, bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan mereka, dia dapat melarikan diri dengan bantuan sayap Raja Wali Emas. Huff, kamu ingin bagian dari jarahan hanya dengan kalian bertiga. Anda pasti lelah hidup. Pada saat ini, Tawa mengejek terdengar dari dalam restoran. Seorang pria muda berjubah putih, mahkota di kepalanya, dan aura sombong meminum seteguk anggur berkualitas dan diejek. Sialan, siapa yang kamu katakan lelah hidup? Pria berpakaian abu-abu itu sangat marah. Dia membanting meja dan berteriak keras. Tentu saja aku mengatakan bahwa kalian berempat lelah hidup. Kamu bahkan belum menembus ke alam abadi binatang surgawi, namun kamu berani memiliki desain pada Ye Chen Feng. Dengan kekuatanmu, kurasa kamu bahkan tidak bisa memasuki gunung penangguhan langit. Pria berpakaian putih itu mencibir dan berkata dengan jijik. Mengapa? Apakah ada batasan kekuatan di Sky Suspending Mountain? Pria berpakaian abu-abu itu bertanya dengan ekspresi jelek. Tentu saja, tanpa alam abadi binatang surgawi, apa gunanya memasuki gunung penangguhan langit? Umpan meriam dapat ditemukan di mana saja. Pria berpakaian putih itu berkata dengan kasar. Dia sengaja mengeluarkan aura yang kuat untuk mengintimidasi keempat pria itu. Anda mendengar kata-kata sombong pria berpakaian putih itu, keempat pria itu sangat marah. Namun, kekuatan pria berpakaian putih itu sangat mengintimidasi mereka, jadi mereka tidak berani mengatakan apapun. Ahli alam dewa binatang surgawi. Pria ini benar-benar ahli alam dewa binatang surgawi. Ahli alam dewa binatang surgawi muda seperti itu. Kekuatan macam apa yang telah memupuk kejeniusan yang tiada taranya. Merasakan aura pria berpakaian putih itu, restoran menjadi ribut. Meskipun tidak ada kekurangan ahli rilem binatang surgawi di restoran, mereka jauh lebih tua darinya. Mendengar diskusi orang banyak, pria berpakaian putih itu menjadi terlena dan kesombongan di wajahnya semakin kuat. Katakan padaku, di mana gunung penangguhan langit. Saat pria berbaju putih mendengar diskusi di sekitarnya dan merasa puas, sebuah suara dingin masuk ke telinganya. Ye Chen Feng, yang mengenakan topeng kulit manusia untuk menutupi wajahnya, perlahan berdiri dan berjalan ke belakang pria berpakaian putih itu. Sialan, kau mencari kematian. Mendengar nada memerintah Ye Chen Feng, pria berpakaian putih yang sombong itu sangat marah. Aura mengerikan yang kuat meletus dari tubuhnya. Aku tidak suka mengulang untuk ketiga kalinya. Katakan padaku, di mana sky suspending mountain. Ye Chen Feng melepaskan aura pedang yang kuat dan mematahkan aura buruk yang dilepaskan oleh pria berpakaian putih itu. Aura pedang meledak ke tubuh pria berpakaian putih itu, membuatnya merasa seolah-olah telah jatuh ke jurang maut. Semua pori-pori di tubuhnya berdiri dan dia merasakan hawa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Langit, gunung penangguhan langit adalah. Di bawah aura pedang yang dilepaskan oleh Ye Chen Feng, pria berpakaian putih itu tertegun. Kesombongan di wajahnya menghilang dan dia dengan patuh memberitahu lokasi gunung penangguhan langit kepada Ye Chen Feng. 157. Gunung penangguhan langit adalah puncak gunung tertinggi di bagian barat laut wilayah Salju Utara. Puncak gunung tidak berujung dan bergelombang. Ada yang megah, ada yang hijau, ada yang putih, dan ada yang seperti naga melingkar. Ki spiritual surga dan bumi yang kaya bertahan di pegunungan seperti objek spiritual halus. Itu seperti negeri dongeng. Ada bunga dan tumbuhan eksotis yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman Sky Suspending Mountain. Namun, ada banyak binatang spiritual yang tinggal di Sky Suspending Mountain. Prajurit biasa tidak berani masuk. Sekte api surgawi benar-benar tahu bagaimana memilih tempat. Aku ingin tahu ahli macam apa yang mereka kirim untuk menjaga tempat ini. Ye Chen Feng datang ke kaki Sky Suspending Mountain sendirian. Dia melihat sebuah bangunan kuno yang baru dibangun yang menempati area luas di kaki gunung. Berhenti. Ini adalah cabang sekte api surgawi. Orang yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Ketika Ye Chen Feng berjalan ke pintu masuk cabang sekte api surgawi, dua murid berjubah putih dengan mata tajam menghentikannya dan memarahinya dengan keras. Aku di sini untuk hadiah. Ye Chen Feng yang mengenakan topeng kulit manusia berkata dengan acuh-ta'acuh. Aura yang kuat dipancarkan dari tubuhnya. Binatang surgawi tingkat pertama abadi. Merasakan kekuatan Ye Chen Feng, ekspresi dingin kedua murid sekte api surgawi banyak meredah. Mereka tidak meragukan identitasnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu boleh masuk. Berjalan ke cabang sekte api surgawi, Ye Chen Feng menemukan bahwa ada barisan besar yang mencakup puluhan mil. Setelah diaktifkan, susunan besar ini dapat menutupi seluruh cabang dan bertahan dari serangan para ahli suan bissek. Meskipun susunan besar yang dibuat oleh para ahli sekte api surgawi memiliki pertahanan yang baik, transformasi otak pemakan dewa telah membentuk sejumlah besar fragment jiwa yang terkait dengan pola susunan dalam pikiran Ye Chen Feng. Ini memungkinkan pemahamannya tentang pola susunan meningkat beberapa tingkat. Dia bisa melihat kelemahan dari susunan pertahanan yang besar ini secara sekilas. Saat dia berjalan, dia terus-menerus mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan pola susunan dan menemukan cara untuk memecahkannya. Setelah berjalan sekitar setengah jam, Ye Chen Feng tiba di lapangan kosong. Dia menemukan bahwa ada banyak prajurit yang berkumpul di alun-alun. Kekuatan para prajurit ini setidaknya berada di alam abadi binatang surgawi. Begitu banyak ahli dewa binatang surgawi. Ye Chen Feng memandangi lusinan ahli Heavenly Beast imortal di alun-alun dan mengungkapkan senyum aneh. Dia tidak pernah berpikir bahwa hadiah setinggi langit yang ditawarkan oleh sekte api surgawi akan menarik begitu banyak ahli dewa binatang surgawi. Namun, setelah menyempurnakan sayap Raja Wali Emas, Ye Chen Feng tidak khawatir akan terjebak. Jika dia menemui bahaya, dia bisa menggunakan sayap Raja Wali Emas untuk terbang keluar dari sini. Ya, ini potret saya. Saya tidak berharap sekte api surgawi memiliki ahli lukisan. Ye Chen Feng melewati alun-alun yang luas dan berjalan ke aula yang baru dibangun. Dia menemukan bahwa ada tiga potret yang digambar tangan tergantung di dinding aula. Ketiga potret ini sangat hidup. Ada potret wajahnya, potret profil sampingnya, dan potret seluruh tubuhnya. Di aula utama, ada lebih dari selusin ahli Heavenly Beast Immortal, dan tiga di antaranya adalah ahli level lima Heavenly Beast Immortal. Ketika Ye Chen Feng masuk ke aula, dia segera menarik perhatian para ahli Heavenly Beast Immortal. Aku punya petunjuk tentang Ye Chen Feng. Aku ingin tahu apakah sekte api surgawi akan menerimanya. Ye Chen Feng mengabaikan tatapan tajam dari kerumunan dan mengarahkan pandangannya pada dua tetua dari sekte api surgawi yang duduk di kursi utama di aula. Suaranya dalam dan bergema. Kamu punya petunjuk tentang Ye Chen Feng. Penatua dari aula Yin Yang, yang mengenakan jubah sutra es dan memiliki alis putih dan bekas luka yang jelas di sudut mata kirinya, terkejut. Dia memandang Ye Chen Feng dengan mata terbakar dan bertanya dengan suara rendah. Penatua balai Yin yang ini tidak lain adalah kakek Yu Shansian. Untuk membalaskan dendam cucunya, Yu Wenyuan secara pribadi meminta untuk datang ke Sky Suspending Mountain untuk menangkap Ye Chen Feng. Iya. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Tapi sebelum saya memberikan petunjuk, saya ingin melihat hadiahnya terlebih dahulu. Jangan khawatir, selama petunjuk yang kamu berikan benar, kamu akan diberi hadiah. Yu Wenyuan sedikit mengernyit dan berkata dengan ekspresi dingin. Maaf, tapi sebelum saya melihat hadiahnya, saya tidak akan memberikan petunjuk. Ye Chen Feng tidak tergerak dan menggelengkan kepalanya. Oke, aku akan menunjukkan hadiahnya. Tapi aku harap kamu tidak mempermainkanku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Mata Yu Wenyuan berkilat tajam. Dia menamparkan tas kian kunnya dan sebuah kotak emas terbang keluar. Kemudian, Yu Wenyuan melepaskan gumpalan kekuatan jiwa dan membuka segel kotak itu. Dia membuka kotak itu dan mengungkapkan sebuah kotak yang penuh dengan kristal jiwa kelas menengah. Ini 10.000 kristal jiwa kelas menengah. Selama petunjuk yang Anda berikan benar, 10.000 kristal jiwa kelas menengah ini adalah milik Anda. Tapi jika itu salah, jangan salahkan aku karena melumpuhkanmu. Yu Wenyuan bisa merasakan bahwa Ye Chen Feng hanyalah dewa binatang surgawi kelas 2 dan memperingatkannya dengan dingin. Dia bahkan tidak mempertimbangkan bahwa Ye Chen Feng yang mereka cari ada tepat di depan mereka. Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu. Ye Chen Feng ada di sini. Setelah mengatakan itu, tubuh Ye Chen Feng meletus dengan aura pedang yang mencengangkan. Itu membawa kekuatan penghancur yang kuat saat menebas Yu Wenyuan, yang ekspresinya berubah drastis. Serangan mengerikan itu memaksa Yu Wenyuan mundur, yang tidak bisa bereaksi tepat waktu. Mengumpulkan Setelah melepaskan aura pedang untuk memaksa Yu Wenyuan mundur, Ye Chen Feng melambaikan tangannya dan memasukkan kotak kristal jiwa kelas menengah ke dalam tas kian kun miliknya. Kamu adalah Ye Chen Feng. Anda Wenyuan dan yang lainnya tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chen Feng akan begitu berani. Dia tahu bahwa gunung suspensi langit penuh dengan bahaya, namun dia masih berani datang ke sini dan merampok hadiahnya. Ye Chen Feng ini benar-benar gila. Pikiran yang sama muncul di benak banyak orang. Kamu Chen Feng, kamu membunuh cucuku dan masih berani datang ke sini. Aku akan mengambil nyawamu. Yu Wenyuan dan sesepu balai yin yang lainnya, yang telah kembali sadar, meraung. Mereka berdua bergabung dengan binatang spiritual mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka secara maksimal. Jika Ye Chen Feng secara terbuka merampok 10 ribu kristal jiwa kelas menengah, mereka tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi sekte api surgawi juga akan menjadi bahan tertawaan di Kabupaten Salju Utara. Darah naga, sekering. Raungan naga yang keras terdengar dari tubuh Ye Chen Feng. Naga darah, yang panjangnya lebih dari 100 meter, muncul dari tubuhnya dan meraung ke langit. Kekuatan naga yang menakutkan mengintimidasi binatang spiritual dari semua orang yang hadir. Naga, binatang spiritualnya adalah naga. Melihat binatang spiritual Ye Chen Feng, naga darah, semua orang yang hadir terkejut. Binatang spiritual tingkat atas seperti itu tidak muncul di North Snow County selama ribuan tahun. Aura pedang yang sempurna. Sementara semua orang linglung, Ye Chen Feng menamparkan tas kian kunnya, dan pedang pertumpahan darah kelas menengah muncul di tangannya. Ketika aura pedang yang sempurna bergabung dengan pedang pertumpahan darah, aura pedang yang menakutkan langsung merobek ruang dan menebas Yu Wenyuan. Dalam sekejap mata, Yu Wenyuan menghadapi serangan itu dengan pedang kelas rendah yang kuat yang diukir dengan pola hitam. Ketika pedang berpola hitam dan pedang pertumpahan darah bertabrakan, percikan melonjak dan suara pecah yang tajam terdengar. Pedang pertumpahan darah yang dipenuhi dengan aura pedang yang sempurna secara langsung menghancurkan pedang lebar tingkat rendah Yu Wenyuan menggoyangkan lengannya sampai mati rasa. Pedang dua bentuk yin yang Sementara Yu Wenyuan dipukul mundur, sesepu balai yin yang lainnya menggunakan keterampilan jiwa untuk menyerang. Lampu pedang kental dengan kekuatan yin dan yang menyerang Ye Chen Feng dari kedua sisi. Bunuh instan. Setelah mengolah aura pedangnya dengan sempurna, kekuatan serangan Ye Chen Feng telah mencapai tingkat yang luar biasa. Selain itu, dia telah menembus ke alam abadi binatang surgawi tingkat kedua, dan kekuatan binatang spiritualnya, naga darah, bahkan lebih menakutkan. Suara mendesing. Dengan suara yang menusuk telinga, Ye Chen Feng menyatu dengan pedang pertumpahan darah di tangannya dan menebaskan cahaya pedang yang ekstrim. Pedang, yang dipenuhi dengan aura pedang yang sempurna dan kekuatan air spiritual dingin yang mendalam, mematahkan pedang dua bentuk yin yang yang dilakukan oleh sesepu aula yin yang. Di bawah tatapan ngeri, tubuhnya terbelah dua. Seratus lima puluh delapan. Pembunuhan instan, Ye Chen Feng langsung membunuh penatua abadi binatang surgawi level lima dari sekte api surgawi. Menyaksikan pemandangan barusan, semua orang yang hadir tercengang. Dapat dikatakan bahwa adegan Ye Chen Feng, dewa binatang surgawi tingkat dua, langsung membunuh penatua dewa binatang surgawi tingkat lima dari sekte api surgawi berada di luar pemahaman mereka. Kamu, bagaimana kekuatanmu meningkat begitu cepat? Melihat mayat di sampingnya, ekspresi Yuwenyuan berubah drastis saat jantungnya bergetar. Jika Ye Chen Feng bisa langsung membunuh penatua olayin yang, dia juga bisa langsung membunuhnya. Pada saat ini, dia sangat yakin bahwa Yu Mingzi dan Yu Mingzi tidak dibunuh oleh Ye Chen Feng dengan kekuatan eksternal, tetapi dengan kekuatannya sendiri. Hallmaster Yu, Hallmaster Jian, dan yang lainnya belum kembali. Melihat kekuatan serangan menakutkan Ye Chen Feng, Yuwenyuan cemas. Tidak ada yang mengira Ye Chen Feng begitu berani untuk secara terbuka menerobos masuk ke Sky Suspending Mountain untuk merampok hadiahnya. Secara kebetulan, dua master aula dari Sekte Api Surgawi, Jian Yuan dan Yu Tiangu, tidak berada di Gunung Penangguhan Langit. Sekarang, hanya ada delapan ahli Sekte Api Surgawi yang menjaga Gunung Penangguhan Langit, dan salah satu dari mereka langsung dibunuh oleh Ye Chen Feng. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Aku bersedia memberikan 30 ribu kristal jiwa kelas menengah kepada siapa saja yang dapat melukainya. Aku berjanji untuk melamar ke Sekte Api Surgawi untuk 100 ribu kristal jiwa kelas menengah kepada siapa saja yang dapat membunuhnya. Untuk membalikan keadaan, Yu Wen Yuan tidak punya pilihan selain menyatukan semua orang dan berjanji dengan lantang. Ketika mereka mendengar janji Yu Wen Yuan, Dewa Binatang Surgawi di Aula tergoda dan ingin mencobanya. Pada saat ini, enam Tetua Sekte Api Surgawi yang menjaga Gunung Penangguhan Langit muncul dan memblokir pintu masuk Aula, tidak memberi Ye Chen Feng kesempatan untuk melarikan diri. Apakah berguna untuk memiliki lebih banyak orang? Dikelilingi, Ye Chen Feng tidak lari. Aura pembunuhnya tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Dia seperti pedang terhunus, sangat tajam. Jangan takut, semuanya. Dengan begitu banyak dari kita digabungkan, tidak bisakah kita membunuhnya? Yu Wen Yuan menjadi tenang ketika dia melihat enam ahli Sekte Api Surgawi bergegas mendekat. Dia memelototi Ye Chen Feng dengan tatapan sinis. Kekuatan pedang yang sempurna. Sama seperti semua orang akan menyerang di bawah dorongan Yu Wen Yuan, momentum pedang yang sempurna yang dapat mengubah warna langit dan bumi melonjak keluar dari tubuhnya seperti air pasang dan menyapu ke segala arah. Kesempurnaan kekuatan pedang, kamu telah memahami kekuatan pedang ke alam kesempurnaan. Secara pribadi mengalami ketakutan dari kekuatan pedang Ye Chen Feng, salah satu dewa tingkat lima binatang surgawi yang telah memahami kekuatan pedang menjadi pucat, seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng muda benar-benar memahami kekuatan pedang yang dalam dengan sempurna. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng memasukkan pedang darah Gio kelas menengah ke dalam kantong kosmosnya. Kemudian, dia mengeluarkan Titanic Vault Heavenly Sword kelas rendah dan bersiap untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Kekuatan ini, mungkinkah benda surga? Kekuatan pedang surgawi patahan raksasa sangat mengejutkan orang banyak, tetapi itu juga membuat banyak orang bersemangat. Dibandingkan dengan hadiah setinggi langit yang ditawarkan oleh Sekte Api Surgawi, godaan pedang surgawi kesalahan Titanic bahkan lebih besar. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Yu Wenyuan berteriak keras, mendorong semua orang untuk menyerang bersama dan membunuh Ye Chen Feng. Kali ini, di bawah godaan Titanic Vault Heavenly Sword, para ahli tidak ragu. Mereka bergabung dengan spirit beast mereka, mengeluarkan senjata mereka, dan menyerang Ye Chen Feng. Mereka semua ingin membunuh Ye Chen Feng dan merebut Titanic Vault Heavenly Sword di tangannya. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Murid Ye Chen Feng menyusut menjadi lubang kecil yang paling berbahaya, dan ledakan yang memekakan telinga terdengar di bawah kakinya. Dia menginjak pantom pengubah bentuk dan berubah menjadi serangkaian bayangan saat dia menyerang kerumunan. Dengan evolusi otak pemakan dewa, pemahaman Ye Chen Feng telah meningkat pesat, dan dia telah mengolah hantu pengubah bentuk ke tingkat tertinggi. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi sembilan bayangan dan meningkatkan kecepatannya sebanyak sembilan kali. Dia seperti ikan lincah, bergerak di tengah kerumunan, menghindari serangan kerumunan sambil meluncurkan serangan sengit. Di bawah aktivasi kekuatan pedang sempurna, pedang surgawi kesalahan titanik menebas cahaya pedang yang setajam naga perak. Suara pedang yang menusuk telinga menembus awan dan bebatuan retak, menghancurkan serangan yang datang dari segala arah. Mati. Ye Chen Feng mengandalkan kekuatan fisiknya yang kuat untuk menahan serangan dari dua dewa binatang surgawi. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, dan dua lampu pedang secepat kilat terbang keluar, menebas dua dewa binatang surgawi tingkat empat yang telah diakunci. Engah. Engah. Darah merah mekar di kerumunan saat dua jeritan terdengar. Kepala dua dewa binatang surgawi tingkat empat ditusuk oleh lampu pedang yang tajam, dan darah menyembur keluar. Setelah membunuh dua orang dalam satu serangan, Ye Chen Feng terus mengerahkan kekuatannya. Tubuhnya bergabung dengan Titanic Vault Heavenly Sword, berubah menjadi cahaya pedang yang ekstrim, dan menyerang dua dewa binatang surgawi tingkat empat lagi. Cahaya pedang yang tajam dengan mudah menghancurkan pertahanan mereka dan menembus tubuh mereka. Bang. Bang. Tubuh mereka meledak seperti semangka, Setelah membunuh empat orang dalam satu serangan, Ye Chen Feng juga diserang oleh dua tetua sekte api surgawi. Dua luka berdarah muncul di punggungnya, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Namun, dia tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Sebaliknya, dia meletus dengan kekuatan fisik yang kuat. Kekuatan 200 ribu jin memenuhi telapak tangan kirinya, dan cahaya telapak tangan yang menembus awan meledak. Cloud Palm yang runtuh. Dengan cetakan telapak tangan, sembilan lampu telapak tangan yang tumpang tindi berkumpul bersama di depannya. Dihadapkan dengan serangan Cloud Palm tahap sempurna Ye Chen Feng yang runtuh, Dewa Binatang Surgawi level 5 melawan dengan seluruh kekuatannya. Namun, Cloud Palm yang runtuh melepaskan kekuatan fisik Ye Chen Feng secara ekstrim. Mata level 5 Heavenly Beast imortal pecah, dan semua pembuluh darah di tubuhnya pecah. Seluruh tubuhnya dikirim terbang dan jatuh dengan keras ke tanah. Ye Chen Feng bertarung dengan sengit seperti Asura yang berlumuran darah, tetapi luka di tubuhnya semakin parah. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mengolah perisai ilahi 6 Meridian ke tingkat keempat dan memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, dia tidak akan mampu menahan serangan terkonsentrasi seperti itu. Air Roh Dingin yang Mendalam, Bekukan Saat tekanan pada tubuhnya meningkat, Ye Chen Feng mulai memobilisasi kekuatan air Roh Dingin yang mendalam, dan Qi Dingin yang menusup tulang menyebar dari tubuhnya. Setelah menerobos ke alam abadi Binatang Surgawi tingkat 2, Ye Chen Feng memobilisasi kekuatan air Roh Dingin yang mendalam, dan langsung membekukan tiga Dewa Binatang Surgawi tingkat 4. Pada saat berikutnya, kekuatan pedang tahap sempurna menyembur keluar dan langsung menembus tubuh ketiga pria itu, meledakkan mereka. Air Roh Dia telah menaklukkan sejenis air roh. Yu Wenyuan tidak berharap Ye Chen Feng tidak hanya memiliki serangan yang begitu kuat, tetapi dia juga telah menaklukkan air roh dari Yin yang ekstrim dan Dingin yang ekstrim. Dia terkejut. Saat dia merasa takut, suara yang menusup telinga menembus udara. Ye Chen Feng mengayunkan pedang Surgawi Raksasa Sake, dan cahaya pedang menebas ke arahnya dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Pedang Surgawi Raksasa Sake yang menakutkan membuatnya takut, dan dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia buru-buru mengelak. Bisakah kamu melarikan diri? Kekuatan jiwa Ye Chen Feng benar-benar terkunci pada Yu Wenyuan. Tubuhnya bergerak, dan beberapa lampu pedang putih yang lebih cepat dari kecepatan cahaya menembus udara, menghancurkan keterampilan jiwa yang datang ke arahnya. Dia menusupkan pedangnya ke arah Yu Wenyuan, yang ekspresinya sangat berubah. Dengan hidupnya yang tergantung pada seutas benang, Yu Wenyuan merangsang potensi tubuhnya dan tanpa syarat melepaskan kekuatan yin dan yang. Dia menyatukannya ke dalam pedang besar di tangannya, yang penuh dengan retakan, dan menebaskannya ke arah Ye Chen Feng. Pedang bunuh instan, hancurkan. Saat kedua senjata itu bertabrakan, bila besar di tangan Yu Wenyuan hancur berkeping-keping. Cahaya pedang yang tajam menebas dada Yu Wenyuan, dan sejumlah besar darah menyembur keluar. Melihat kekuatan pedang mengerikan Ye Chen Feng dan merasakan niat membunuh dari tubuhnya, Yu Wenyuan dan yang lainnya benar-benar takut. Meskipun mereka ingin membunuh Ye Chen Feng dan mendapatkan pedang surgawi raksasake, kekuatan serangan Ye Chen Feng berada di luar imajinasi mereka, dan kecepatan gerakannya bahkan lebih aneh. 159. Ayo Pergi! Setelah menyaksikan kekuatan serangan menakutkan Ye Chen Feng dan melihat mayat dan anggota tubuh yang terputus di tanah, para ahli Heavenly Beast Immortal yang bergegas ke Sky Suspension Mountain ketakutan. Mereka mundur dari aola yang dipenuhi dengan bau darah yang kuat dan muncul di luar. Namun, ketika mereka ingin segera meninggalkan divisi Sekte Api Surgawi, mereka menemukan bahwa seluruh divisi telah disegel oleh susunan yang telah diaktifkan sejak lama. Buka arrai dan biarkan kami keluar. Para ahli Dewa Binatang Surgawi yang ketakutan ini meraung dan mati-matian menyerang barisan, ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Namun, kekuatan pertahanan dari susunan yang menyelimuti seluruh divisi sangat kuat. Serangan buta tidak dapat merusak susunan sama sekali. Untuk sesaat, situasinya benar-benar di luar kendali. Ye Chen Feng mengabaikan para ahli Heavenly Beast Imortal ini yang tertarik dengan hadiah setinggi langit. Tujuan utamanya adalah untuk membunuh Yuwen Yuan dan yang lainnya dan merampok kristal jiwa kelas menengah mereka. Membunuh. Ye Chen Feng meraung. Seluruh tubuhnya seperti pedang ilahi saat dia menyerang para ahli Sekte Api Surgawi. Bang, Bang, pertahanan dari dua tetua Dewa Binatang Surgawi tingkat 4 dipatahkan. Kekuatan pedang sempurna yang sangat tajam dua bagian. Mereka jatuh ke genangan darah dan mati. Dua lagi mati. Melihat ke tanah berwarna merah darah dan kedua tubuh tergeletak tak bergerak di genangan darah, para ahli Heavenly Beast Imortal yang hadir semuanya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka memandang Ye Chen Feng dengan mata penuh ketakutan. Tetua Yu, kekuatan serangan Ye Chen Feng terlalu mengerikan. Apa yang harus kita lakukan? Penatua Sekte Api Surgawi yang ketakutan bertanya dengan transmisi suara. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Buka arrai dengan cepat. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Meskipun dia tidak mau, setelah menyaksikan kekuatan tempur Ye Chen Feng yang luar biasa, Yu Wenyuan, yang terluka parah, juga takut dan tidak berani membuat musuh darinya berdengung. Saat Yu Wenyuan memerintahkan orang untuk membuka barisan pertahanan, celah muncul di permukaan barisan. Sword Hallmaster Jian Yuan dan Yin yang Hallmaster Yu Tiangu bergegas kembali dengan lebih dari 10 ahli Sekte Api Surgawi. Hallmaster Yu, Sword Hallmaster, kamu akhirnya kembali. Melihat Yu Tiangu dan Jian Yuan, Yu Wenyuan menghela nafas lega. Dia segera berlari dan memberitahu mereka apa yang baru saja terjadi. Bajingan kecil, beraninya kau membunuh sesepuh dari Sekte Api Surgawiku. Mengetahui bahwa beberapa tetua Aola Yin yang telah meninggal di tangan Ye Chen Feng, kepala Aola Aola Yin yang, Yu Tiangu, sangat marah. Aura yang kuat terpancar dari tubuhnya. Apa? Hanya kamu yang diizinkan mengumpulkan ahli untuk berurusan denganku, tapi aku tidak diizinkan membunuhmu. Bukankah Sekte Api Surgawi sedikit terlalu sombong? Ye Chen Feng memandang Lembah Yu Tiang yang marah dan berkata tanpa rasa takut. Hall Master Yu, jangan sia-siakan kata-kata dengannya. Begitu kita menangkapnya, kita perlahan akan membalaskan dendam orang tua kita yang sudah mati. Jian Yuan, yang aura pedangnya melonjak ke langit, mengeluarkan pedang panjang enam ci enam cun, longsuet air musim gugur tingkat menengah tingkat bumi dan berkata dengan suara yang menusuk tulang. Baiklah, tunggu sampai aku menangkapnya. Aku akan mencabut uratnya dan mencabut tulangnya, lalu menggiling tulangnya menjadi debu. Lembah Yu Tiang yang marah meraung. Dengan sepasang roda surgawi yin yang kelas menengah di tangannya, dia menyerang Ye Chen Feng dengan kekuatan dua ekstrim yin dan yang hati-hati, Elder Yu. Senjata bajingan kecil itu adalah senjata surgawi. Yu Wenyuan takut lembah Yu Tiang akan dirugikan, jadi dia berteriak keras. Senjata surgawi. Mendengar peringatan Yu Wenyuan, ekspresi Yu Tiang Fali berubah. Dia tidak percaya. Aura pedang lengkap. Sementara lembah Yu Tiang masih sok, aura pedang lengkap menyembur keluar. Ye Chen Feng meningkatkan kekuatan fisiknya hingga batasnya dan menghadapi serangan dengan pedang surgawi ke raksasa. Tebasan bayangan angin. Dengan tebasan pedang, busur bulan sabit membelah udara dan mengenai roda surgawi yin yang di tangan Yu Tiang Fali dengan suara gesekan yang menusuk. Aura pedang lengkap dan kekuatan yin dan yang bentrok dengan sengit, membangkitkan sejumlah besar gelombang energi. Meskipun kekuatan serangan Ye Chen Feng sangat menakutkan dengan pedang surgawi ke raksasa, lembah Yu Tiang adalah dewa binatang surgawi tingkat 6. Kekuatannya jauh lebih unggul dari Yu Wenyuan dan yang lainnya. Dia memblokir serangan bertenaga penuh Ye Chen Feng dengan kekuatan absolutnya. Lengkap pedang aura, dia telah mengembangkan pedang auranya ke alam lengkap. Jian Yuan, yang berada di samping, merasakan aura pedang yang mengalir keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan sangat terkejut. Ini karena ketika Ye Chen Feng berada di alam rahasia roh sejati, dia hanya mengolah aura pedangnya ke langit ketiga. Namun, dalam sekejap mata, dia telah mengembangkan suat aura ke alam lengkap hanya dalam beberapa bulan. Dia bahkan telah membuat terobosan terus-menerus dan mencapai alam abadi binatang surgawi level 2. Kesempatan apa yang Ye Chen Feng dapatkan di alam rahasia roh sejati? Jian Yuan merasa bahwa kesempatan Ye Chen Feng di alam rahasia roh sejati sangat luar biasa. Jika dia bisa mengambil kesempatan darinya, dia mungkin bisa menerobos ke alam Grandmaster Suanbis. Memikirkan hal ini, mata Jian Yuan yang dalam terbakar oleh hasrat. Suara mendesing. Suara yang menusuk telinga menembus udara. Jian Yuan memegang senjata bumi tingkat menengah, pedang air musim gugur, dan menyerang Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Bersamaan dengan serangan Jian Yuan, Yu Tianfali juga melancarkan serangan sengit. Serangan seperti gelombang itu seperti badai, menyelimuti Ye Chen Feng dan mencekik para penonton. Dua master hall dari Sekte Api Surgawi sedang menyerang seorang junior pada saat yang sama. Ini tidak pernah terjadi dalam sejarah Sekte Api Surgawi. Pergeseran Hantu Setelah menerima serangan Yu Tian Gu secara langsung, Ye Chen Feng tahu bahwa dia bukan tandingan dua hallmaster dari Sekte Api Surgawi. Dia dengan tegas menggunakan sapi shifting pantom dan langsung berubah menjadi sembilan bayangan, dengan cepat menghindari serangan keduanya. Kekuatan Pengikat Yin dan Yang Setelah menyaksikan kecepatan tak terduga Ye Chen Feng, Yu Tianfali melepaskan sejumlah besar energi Yin dan Yang dari tubuhnya. Itu berubah menjadi ribuan benang ringan yang seperti ular spiritual dan mengikat Ye Chen Feng, sangat memperlambatnya. Saat Ye Chen Feng terikat oleh energi Yin dan Yang, Jian Yuan memanfaatkan kesempatan itu. Cahaya pedang yang menyelaukan menembus langit. Itu sangat terang sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Membunuh penjarahan. Jian Yuan bergabung dengan pedang surgawi raksa sake dan menebas ke depan. Ketika dua keterampilan jiwa yang kuat bertabrakan, energi yang menakutkan menyapu langit dan bumi. Kekuatan pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke langit dan membombardir tubuh mereka. Uff! Kekuatan serangan Jian Yuan dikatakan sebagai yang terkuat di antara empat hallmaster dari sekte api surgawi. Setelah menerima serangannya secara langsung, Ye Chen Feng hanya merasakan energi keras mengalir ke tubuhnya, merusak tubuhnya. Dia memuntahkan darah karena shock dan terpaksa mundur terus-menerus. Dia terluka. Bajingan kecil itu akhirnya terluka. Melihat Ye Chen Feng memuntahkan darah dan mundur terus-menerus, Yuan Yuan mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Dia sudah mulai memikirkan cara untuk menyiksanya nanti. Pecah roda ganda yin dan yang. Dengan Ye Chen Feng terluka, Yu Tian Fali mengejarnya. Dia membuang roda ganda yin dan yang di tangannya dan menyerang Ye Chen Feng dengan sangat cepat. Jian Yuan juga terjalin dengan cahaya pedang yang padat saat ini dan menyelimuti Ye Chen Feng. Dia ingin melukainya dengan parah dalam satu gerakan. Pantom pengubah bentuk. Menghadapi serangan gabungan dari Jian Yuan dan Yu Tian Fali, Ye Chen Feng menggunakan sapi shifting pantom dan langsung terjalin dengan sembilan bayangan. Dia menghindari serangan dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Huh, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Jian Yuan dan Yu Tian Fali mengungkapkan tatapan kejam di mata mereka. Dari sudut pandang mereka, Ye Chen Feng tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan formasi pertahanan di sekitar mereka. Hanya masalah waktu sebelum mereka menangkapnya. Mereka menyerang dengan sekuat tenaga. Setelah mengalami kekuatan Jian Yuan dan Yu Tian, Ye Chen Feng tahu bahwa dia hanya bisa menggunakan teknik roh kehidupan atau tujuh pedang penghakiman untuk membalikkan keadaan. Namun, air dari mata air kehidupan sangat berharga dan tujuh pedang penghakiman menghabiskan terlalu banyak energi. Dia tidak berani menggunakannya sembarangan. Pedang bunuh instan, hancurkan. Murid Ye Chen Feng mengerut. Sebelum serangan keduanya bisa mencapainya, tubuhnya bergabung dengan pedang surgawi kesalahan raksasa dan berubah menjadi cahaya pedang yang sangat tipis. Dia menyerang titik lemah dari formasi pertahanan. Bodoh! Kamu ingin menghancurkan formasi pertahanan dengan kekuatanmu. Jian Yuan dan Yu Tian Fali mencibir ketika mereka melihat Ye Chen Feng tiba-tiba menyerang formasi pertahanan. Namun, di saat berikutnya, ekspresi mengejek mereka membeku. Mata mereka terbuka semakin lebar seolah-olah mereka telah melihat hantu. 160. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Heaven Guardian Arrai pecah? Jian Yuan dan Yu Tian Fali tercengang saat melihat pedang Ye Chen Feng menembus formasi perlindungan hebat. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Hall Masters, bajingan kecil itu kabur. Jangan biarkan dia kabur, atau itu akan merepotkan. Melihat Ye Chen Feng keluar dari Heaven Guardian Arrai, Yu Wen Yuan mengingatkan mereka dengan keras. Mengejar. Asal pedang. Yu Wen Yuan segera memanggil Firewing Windbird dan mengendarainya keluar dari Grid Barrier Formation, mengejar Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika mereka tidak dapat menangkap Ye Chen Feng hari ini, tidak hanya mereka, tetapi seluruh sekte api surgawi akan menjadi bahan tertawaan di Kabupaten Salju Utara, dan Ye Chen Feng akan menjadi noda dalam hidup mereka. Melihat Ye Chen Feng dengan tenang pergi, para ahli Heavenly Beast imortal sekte api surgawi merasa seperti berada dalam mimpi. Meskipun mereka tidak tahu siapa Ye Chen Feng, mereka tahu bahwa Ye Chen Feng berani muncul secara terbuka di Sky Suspending Mountain dan menantang prestise sekte api surgawi ketika sekte api surgawi telah memberinya hadiah. Dia juga telah membunuh banyak ahli Heavenly Beast imortal, merebut sebagian dari hadiah, dan kemudian dengan tenang pergi di bawah pengepungan dua hallmasters. Ye Chen Feng ini terlalu menakutkan. Kapan orang seperti itu muncul di North Snow County? Ya, susunan yang begitu kuat dihancurkan oleh pedangnya. Kesenjangan di antara kita terlalu besar. Ahli surgawi binatang surgawi yang cukup beruntung untuk selamat dari malapetaka mulai berdiskusi dengan semangat. Pikiran untuk mundur muncul di hati mereka. Memprovokasi orang seperti Ye Chen Feng tidak berbeda dengan memprovokasi Grim Reaper. Elder Yu, kami masih memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan. Silakan buka susunannya dan biarkan kami pergi. Ya, kami tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Tolong biarkan kami pergi. Semuanya, harap tenang. Dengan dua hallmasters mengejarnya, Ye Chen Feng pasti tidak akan bisa melarikan diri. Saya jamin Ye Chen Feng tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini, Yu Wenyuan, yang telah menelan sebuah spirit Great Soul Pill dan menstabilkan lukanya, berkata dengan keras. Tepat. Sekarang Ye Chen Feng sudah terluka, dan Winbert Firewing mengejarnya, sama sekali tidak ada kesempatan baginya untuk bertahan hidup. Karena dia berani menimbulkan masalah di cabang Sekte Api Surgawi kita, Sekte Api Surgawi kita secara alami akan membuatnya membayar dengan nyawanya. Untuk menyelamatkan muka, tetua Sekte Api Surgawi bergema. Sementara Yu Wenyuan dan yang lainnya menghibur semua orang, Ye Chen Feng telah memasuki kedalaman pegunungan penangguhan langit. Sementara itu, Winbert Flamewing, yang memiliki lebar sayap lebih dari 10 meter dan diliputi api, mengejarnya di langit. Bajingan kecil, aku pasti akan menggiling tulangmu menjadi debu hari ini. Yu Wenyuan, yang memancarkan aura pembunuh, berdiri di belakang burung angin bersayap api. Saat dia menyaksikan Ye Chen Feng bergegas melewati hutan, dia menggertakkan giginya dan meraum dengan marah. Anjing tua, kita akan bicara saat kamu menyusulku. Ye Chen Feng tidak memanggil Golden Rock Wings untuk melarikan diri dari pengejaran. Sebagai gantinya, dia meminum seteguk kecil air nasib surgawi dan langsung mengisi kembali kekuatan jiwanya yang telah habis. Dia memimpin mereka lebih dalam kepegunungan penangguhan langit dan secara bertahap meninggalkan cabang sekte api surgawi. Flamewing Winbert, percepat, jangan biarkan dia kabur. Penghinaan Ye Chen Feng bergema di telinga mereka. Keduanya dari lembah Yu Tian sangat suram. Mereka terus-menerus mendesak Flamewing Winbert untuk mempercepat dan mengejar Ye Chen Feng. 100 km, 100 km, 800 km. Sialan, apakah tubuh bajingan kecil itu terbuat dari besi? Kenapa dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan? Keduanya dari Yu Tian Fali mengendarai Flamewing Winbert hampir 500 km, tapi mereka masih tidak bisa mengejar Ye Chen Feng. Ini membuat mereka semakin frustrasi dan marah. Oh tidak, itu Sungai Jadeves. Akan merepotkan jika bajingan kecil itu kabur ke Sungai Jadeves. Tiba-tiba, sebuah sungai yang luas dan tak terbatas muncul di depan keduanya dari lembah Yu Tian. Mereka segera menjadi cemas. Namun, menjadi cemas tidak ada gunanya. Dengan kecepatan Flamewing Winbert, tidak mungkin bisa mengejar Ye Chen Feng. Mereka berdua hanya bisa menyaksikan saat Ye Chen Feng melompat ke Sungai Jadeves dan menghilang. Hall Master Jian, ayo turun. Kita tidak boleh membiarkan bajingan kecil itu kabur. Lembah Yu Tian berkata dengan ekspresi ganas. Mereka berdua tahu bahwa jika mereka membiarkan Ye Chen Feng melarikan diri, mereka tidak hanya akan dihukum ketika mereka kembali ke sekte api surgawi, tetapi yang lebih penting, dengan kinerja menantang surga Ye Chen Feng hari ini, dia pasti akan membawa bencana yang menghancurkan ke sekte api surgawi di masa depan. Guyuran. Keduanya dari lembah Yu Tian masuk ke Sungai Jadeves dan mengejar Ye Chen Feng di sungai yang deras. Namun, Ye Chen Feng, yang telah menggunakan Sol de Fouring Art untuk menyembunyikan oranya, telah berenang sejauh seribu meter dan diam-diam mencapai pantai. Pekik. Begitu Ye Chen Feng mencapai pantai, Flamewing Winbert yang terbang di udara segera menemukannya. Itu mengepakkan sayap merahnya yang berapi-api dan berubah menjadi seberkas cahaya merah saat terbang dengan cepat. Bentuk pedang lengkap, bunuh instan. Saat Flamewing Winbert menyerang, bentuk pedang lengkap yang bisa mengguncang langit dan bumi menyembur keluar dari tubuhnya dan mengunci Flamewing Winbert. Suara mendesing. Pedang surgawi kesalahan raksasa muncul di tangan Ye Chen Feng. Bentuk pedang lengkap yang kental menebas langit dan menebas Flamewing Winbert. Uff! Tubuh besar Flamewing Winbert terpotong setengah oleh pedang Ye Chen Feng. Sejumlah besar darah berceceran seperti hujan, berceceran di seluruh tanah. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng tidak menunggu keduanya dari lembah Yutian keluar dari sungai Jadeves. Dia memanggil sayap Raja Wali Emas dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, menghilang ke Cakrawala. Sialan, kita membiarkan bajingan kecil itu kabur. Mendengar keributan itu, keduanya dari Yutian Fali yang keluar dari sungai Jadeves tidak melihat Ye Chen Feng memanggil Golden Rock Wings dan terbang menjauh. Melihat mayat Winbert Flamewing, mereka sangat marah. Sudah lebih dari setengah hari. Mengapa kedua Hallmasters belum kembali? Melihat langit berangsur-angsur menjadi gelap, seorang tetua dari Sekte Api Surgawi berkata dengan cemas. Apa terburu-buru? Dengan melibatkan dua Hallmaster, apakah menurutmu bajingan kecil itu memiliki peluang untuk bertahan hidup? Saya pikir kedua Hallmasters akan segera kembali. Yu Wenyuan, yang sedang duduk di Alun-Alun, berkata dengan suara rendah dengan ekspresi muram. Elder Yu, sudah larut. Kami tidak membutuhkan kompensasi apapun dari Anda. Anda harus segera membuka Array dan membiarkan kami pergi. Pada saat ini, seorang lelaki tua level 5 Heavenly Beast Immortal berjubah putih dengan rambut seputih salju berjalan ke arah Yu Wenyuan dan berkata dengan suara rendah. Penatua Jin, bukannya aku tidak ingin membuka formasi penghalang besar, tetapi sebelum Hallmaster Yu pergi, dia secara khusus menyuruhku untuk menahan semua orang di sini. Aku pikir Hallmaster Yu ingin membunuh bajingan kecil itu dan kembali keberi semua orang penjelasan, Yu Wenyuan menjelaskan. Tapi berapa lama kita harus menunggu? Tetua Jin berkata dengan tidak sabar. Saat mereka berbicara, riak tiba-tiba muncul di permukaan grid barier aray yang menyelimuti seluruh cabang sekte api surgawi. Getaran keras langsung menarik perhatian semua orang. Kedua Hallmaster sudah kembali. Melihat riak di permukaan grid barier aray, Yu Wenyuan mengungkapkan ekspresi ganas. Namun, ketika dia melihat pemandangan di luar grid barier aray, senyum di wajahnya langsung membeku. Ye Chen Feng, kenapa dia kembali lagi? Apakah dia membunuh dua Hallmasters? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.